Assalamualaikum, halo kalian selamat datang di channel lucub ya Yap kali ini di video ini gue mau memperlihatkan sesuatu ke kalian nih Ya kita masuk ke segmen flashback ya Nah ya di segmen ini biasanya gue melihat sesuatu ke belakang Biasanya dari review atau apa yang gue lakuin Atau misalnya sesuatu yang emang pengen kita ketahui Dari orang-orang yang emang sebelum ini pernah berinteraksi dengan kita Bagaimana kabarnya, bagaimana kondisi rumahnya Nah cuman di flashback sekarang gue mau ngasih tau ke kalian nih Bahwa temen kita, beberapa orang yang komen di channel gue Mereka ngasih tau kalau ada hal menarik dari review gue yang sebelumnya Yang mungkin menurut gue biasa aja Tapi mereka lihat ada potensi bagus supaya bisa mereka coba juga ya Jadi itu adanya pas di review rumah dermaga Nah mereka melihat ada sesuatu yang bagus di belakangnya Nah saat gue memutar itu rumah Nah rumah itu sebenarnya lokasinya sama dengan rumah yang pernah gue review Itu yang sangkar purung Ya terus ada rumah berbi juga yang pernah gue review Disitu juga ada kepala dino Nah disitu semuanya berkumpul Atau istilahnya rumah-rumah itu ada di satu tempat yang sama Jadi kalau kalian nanti setelah gue review Eh sorry, setelah gue lihatkan ke kalian ini Ya apa yang menjadi penasaran dari teman kita Kalian bisa berkunjung aja langsung Nah lokasinya ada di server line 1 Di 101 sampai 108 Wilayah Southmont Nanti patokannya ada di central pilar Twilight Bay Nah dia ke bawah Pokoknya di bawah tebing tuh ada perairan Disitu banyak rumah yang bagus Nah teman kita ini Mereka melihat sesuatu yang bagus tuh Dari rumah dermaga yang pernah gue review Nah sesuatu bagus itu berupa kota Nah gue udah ngasih tau bahwa kota itu bukan punya kita Atau punyanya orang Cina Tapi kotanya bagus buat dicontoh Nah kita ke flashback kemarin Melihat apa yang ada di kota itu Nah tapi kalian penasaran yang belum melihat Nah seperti ini dia ya Tuh Tadah Tuh Keren gak tuh Ini bagian belakang dari rumah dermaga Jadi rumah itu ada di kawasan seperti ini Nih kalian lihat kan Ini rumah Bukan rumah nih Ini adalah gedung Yang dibuat oleh orang Cina Jadi kalau kita Mundur ke belakang Dari review yang gue udah pernah lakuin Jadi di rumah itu Sebenernya ada kawasan besar Kawasan besar itu Dibuat oleh orang Cina Yang mereka gak tau ya Terobsesi membuat gedung-gedung tinggi Gedung-gedung kayak gini Nah itu tuh juga Kita kan gak tau nih Apalagi gue ya Dia klan dari mana Dia siapa namanya Karena orang Tuh Karena nama-namanya Cina semua Ini sebenarnya kan hasil merger Karena ini dari Bukan dari Satu kolong satu Dulu gue gak pernah lihat ini Sebelumnya Nah ada Adalah ini Intinya Rumah ini Rumah ini Karena memang Buatan dari orang Cina semua Gue gak tau emang Satu Orang Dengan banyak akun Atau gimana Jadi tuh dia tuh Pas gue datang Kayak gak ada yang Istilahnya Rumah yang berlumut Istilah semuanya tuh Kayaknya aktif gitu Atau mungkin ini Punya orang tertentu Jadi dia bikin rumahnya Sekaligus gitu Dan itu nih Dia sebenarnya simple ya Karena rata-rata Bahannya kayak duramen Cuman pembuatannya Yang agak rumit Nah beberapa Hal yang udah pernah Gue Lihat sebelumnya Sebelum gue record Ada beberapa yang unik Nah mungkin bisa kalian Contoh Atau kalian Terapkan ya Nih ini kan sederhana nih ya Cuman dari duramen Semuanya dibikin bagus Karena ada yang Bagian goldnya Dijadiin sebagai Dekorasi Atau Bagian Atapnya Penghias atapnya Nih Nah Gue gak tau juga ini Ini kayak aula ya Tapi dia bikinnya Kayak gini tau Tuh Bikinnya rumit Ini Ini Gak sembarang Dia bikin Kayak X X ya Atau zigzag Si atapnya Tapi ditambah lagi tuh Di bagian bawahnya Nah Gue gak tau mungkin Apa Kurang kali Bahannya Tapi Sengaja betul Dia bikin Kayak gini Nah ini ada lagi Ini gedung Ini gedung Tinggi banget tuh Salah satunya Nah dia bikin Kayak gini Bagian depannya Nah dia Dia memanfaatkan Si batu besar Juga sama Dibuat bagian Rumahnya Apa Gedung-gedungnya juga tuh Malah bagus ada Pohon-pohonnya Ya kan Biasa ya Merindering Menterjemahkan Si gedungnya Tuh Keren kan Padahal dia Percampuran warna Antara gold Sama abu-abu doang Ini juga ada nih Tuh Keren gak Semuanya ada Semuanya dipaksa Sebisa mungkin Bikin gedung Nah ini juga ada Mungkin tadi Gerbang depan Ini gerbang samping Tuh Nah ini juga ada Gedung lagi nih Gedungnya Pokoknya Kalau kalian bikin Kayak gini Gampang ya Gampang banget Bikin kayak biasa Kotak Terus nanti Dikasih atap Nah tinggal Atapnya dikasih Gold Nah dia sampai Ke atas Kita lihat ke atas lah Sedikit ya Ini pokoknya Penampakannya Rumahnya Yang tersusun dari Bawah ke atas Terus kita coba Ke atas Melihat Si rumahnya Nah tuh Wah Sampai ada Naga-naga Kayaknya ya Ini rumah intinya Kayaknya Kan gak mungkin Kalian dapetin Kayak gini Dari akun Tuyul Sayang aja Nah ini rumah Model atasnya Tuh Kalau ke bawahnya Lihat Nah kayak gitulah Intinya Satu kawasan Full Isinya dia semua Orang Cina semua Jadi Ini Sebenarnya Bisa kita terapkan Cuman Kalau misalnya Kalian emang Yang punya banyak Akun Tuyul Atau misalnya Kalian Ada di clan Pengen bareng-bareng Bikin kayak gini Uh bagus tuh Tuh ya Nah bisa Sebenarnya Cuman kan Kadang ya itu Bikin kayak gini Duramennya Harus oke Gold Lux Goldnya Juga harus oke Gitu Nah ini yang bikin Bikin istilahnya Rumah ini Sangat eye-catching Nanti kalian Kalau mau penasaran Berkunjung aja Ke rumah ini Ke gedung ini Lihat bagaimana Orang Cina Membuat gedung-gedung Seperti ini ya Ini bagus sih Temen kita hebat ya Ngelihat Ada potensi bagus Dari review Dari sebelumnya Dari punya temen kita Kalau kalian punya juga Hal-hal yang lain Atau menurut kalian Misalnya terbesit Yang memang Guanya miss Kasih di kolom komentar Biar bisa gua cek Kita sharing Sama temen kita Oke Segitu dulu aja Video kali ini Kalau kalian suka Boleh di like Dan di share Jika bermanfaat Subscribe nih Channel Ucup Untuk selalu mendukung Terima kasih banyak Sudah nonton sampai habis Ucup pamit dulu Bye 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 bye